Oke guys, saat ini saya sudah ada di Malimpu nih guys Dan seperti yang kita sudah lihat dari tadi guys Beberapa peserta GFNY ini sudah melewati jalur ini Dan ini merupakan jalur setengah perjalanan mungkin ya Akan sampai ke garis pinis setelah mereka dilepas Sekitar jam 6 pagi tadi Dan guys, walaupun menempuh jarak yang begitu jauh guys Gimana sih para peserta GFNY ini gak tertarik melewati jalur ini Walaupun sudah melewati tanjakan, kelokan seperti ini guys Kita lihat aja ini, pulau Lombok kita ini Walaupun lelah, tidak akan terasa guys Karena para peserta sudah disuguhkan dengan panorama yang sungguh sangat indah ini By the way guys, sudah semakin dekat aja nih kita dengan garis finishnya Dari kawasan Malimbu ini, mereka harus menempuh jarak 1 km lagi Ini merupakan tanjakan terakhir Dan baru deh bisa sampai di garis finishnya Hehehe Beberapa dari para pegoes ini rupanya sudah tidak kuat lagi nih guys mengayuh sepedanya Hal ini membuat mereka jadi memilih untuk turun dan menggeret sepeda mereka ketika melintasi tanjakan Malimbu ini Oh bagus, tahun lewat pun saya ikut, tahun ini pun ikut Tapi tanjakan dia lebih parah tahun ini Berangkali lebih tua satu tahun saya Sudah 56 tahun ini Tahun depan pasti ikut lagi saya Kita tanya dua pegoes kece ini yuk Oke guys, sekarang kita sudah bareng sama dua peserta JFNY nih Kenapa dulu dong? Halo Halo mas, siapa? Haji Haji Mas Adi Weh, sapa-sapa dulu dong teman-teman yang di rumah Mas ini dari mana mas? Jakarta Jakarta, berdua dari Jakarta Gimana nih rasanya melewati trek yang begitu menantang ini Rasanya sakit Panat mas Panat ya Tapi dengan pemandangan yang disuguhkan di sini Terbayar Terbayar Weh, pertama kalinya Kelombok Pertama kalinya Kelombok Berapa kali? Pertama kalinya ini juga ikutan ikan Nah Kelomboknya sih peneksteda berutama kali Kalau Kelomboknya Lipudanda pernah Oke, gimana lombok? Bagus Bagus Oke, nagih gak? Boleh lah Sering-sering aja mungkin Oke, ini kan nih satu giwa lagi nih Masih kuat gak? Kuat lah Kuat lah Kuat lah Gak kerasa lah Oke, selamat menikmati mas Semangat ya Terima kasih Di rintangan yang menanjak Kemudian berkelok Kelokan dan belok kiri Wah Melelahkan pastinya guys Akhirnya para peserta GFNY ini Sampai juga di garis finish nih guys Congratulations ya buat para peserta nih Dan sekarang kita bakal cari tahu nih guys Gimana sih keadaan para peserta ketika sampai di garis finish Masih kita cari tahu aja langsung yuk Finally Tepat pukul 10 pagi Para pegoes ini sampai di garis finish nih guys Lihat deh Raut wajah mereka rupanya bahagia banget ya Sampai senyum-senyum gitu Hahaha Akhirnya Mereka berhasil juga guys Menaklukkan trek yang menantang tadi Yang sudah kalian lihat sendiri Gimana sih perjuangan mereka kan ya Benar-benar berat Hahaha Oke guys Setiap peserta yang sudah sampai di garis finish nih guys Semuanya bakal di kalungin pakai medali seperti ini nih Woy GFNY Champion Asia Woh Ada bendera Indonesia nya Yeay Para Kita juga mau pasang Seperti yang sudah saya katakan tadi guys Para pegoes ini setiba di garis finish di kalungkan medali yang bertuliskan GFNY Championship Asia gitu guys Wih medalinya kece badai banget kan guys Mau juga dong di kalungin pakai medali ini Hehehe Oh pemenangannya sih sangat bagus ya Oh pemenangannya sih sangat bagus ya Sangat bagus Di daerah dia Di daerahnya mana yang sama di daerah Jepang Saya pernah ke Jepang Onomichi sampai Lima hari Betul ya Udah beda ya Bukannya jembat tapi saya rasa Lombok lebih bagus Lombok lebih bagus Cuma mungkin Harus laulintasnya harus diatur lah Selain itu, piala-piala sudah menanti para pegoes ini loh guys Lihat nih, panitia GFNY ini tidak tanggung-tanggung loh bikin pialanya Bentuk pialanya terlihat mewah banget Rata-rata waktu tempuh para pemenang ini adalah 4 sampai 6 jam Untuk podium pertama, kategori male dan female mendapat privilege untuk berada di first coral Dengan start di depan pada GFNY yang berlangsung di New York Untuk para pemenang kategori umur, 10%-nya mendapat privilege yang sama Yaitu first coral atau start di depan Oke guys, tidak terasa acara GFNY ini akhirnya kelar juga guys Dan sekarang kita akan mencari puncak acaranya nih Yaitu pembagian hadiah pada beberapa pemenang dari beberapa kategori itu guys Dan untuk pemberian hadiahnya langsung diberikan oleh Kepala Dinas Kariwisata Provinsi Indonesia Tenggara Barat guys Selamat menikmati para pemenang 15 menit dan 15 second Tidak terasa sudah 30 menit, saya nemenin kalian hari ini guys Jangan lupa nonton terus Mampirius Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sore hanya di iNews TV Saya Ani Ariska mewakili seluruh kru yang bersama Mampirius Tenggara Barat guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!